Kian Yue tersenyum ketika dia melihat naga api mengkilap begitu saja menyetujuinya Dia melirik naga api berkilau dan mengirimkan suaranya kepada Ji Tian Xing Ji tua, naga betina kecil itu langsung setuju Saya khawatir ini jebakan Saya pikir dia akan berpura-pura patuh setelah Anda memberi tahu solusinya Saat segelnya dibuka, ia akan menemukan peluang untuk melarikan diri Ekspresi Ji Tian Xing tidak berubah, tapi dia diam-diam menjawab He he, Kian Yue, kamu telah memahami pikiran naga api berkilau Kian Yue berkata dengan bangga, tentu saja Dengan sedikit kecerdasannya, ia hampir sama dengan naga hitam kecil Bagaimana bisa ia bersembunyi dariku? Ji Tian Xing terkekeh dan berkata, jangan khawatir Karena saya berani memberi tahu Anda solusinya, tentu saja saya punya rencana cadangan Ia ingin mempermainkan saya, tapi masih terlalu naif Pada saat ini, naga api berkilau melihatnya dan Kian Yue berbicara diam-diam Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak Hei, cepat beritahu aku solusinya Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang Sangat mudah untuk menyelesaikan masalah ketidakseimbangan garis keturunan Anda harus berhenti mengolah garis darah api dan fokus pada mengolah dua garis keturunan lainnya Ketika dua garis keturunan lainnya cukup kuat, ketiga garis keturunan tersebut akan mencapai keseimbangan Dan masalah Anda akan terpecahkan Terlebih lagi, ketika ketiga garis keturunan tumbuh pada saat yang sama Bakat Anda akan meroket dan kekuatan Anda juga akan meroket Naga api mengkilap mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah Tentu saja saya tahu ini Anda harus memberi tahu saya solusi spesifiknya Bagaimana cara memperkuat dua garis keturunan lainnya? Ji Tian Xing berkata dengan tenang Jika Anda ingin memperkuat garis keturunan dengan cepat, Anda memerlukan bantuan naga dewa Naga hitam kecil dapat membantu Anda Naga api mengkilap itu mengerutkan kening lagi dan merasakan firasat buruk Naga hitam kecil mau membantuku Itu akan makan waktu berapa lama? Setidaknya 3-5 tahun, dan paling lama 100 tahun Jawab Ji Tian Xing dengan santai Naga api berkilau terdiam Ia marah dan ragu-ragu Awalnya, ia berencana mencari peluang untuk melarikan diri setelah mengetahui solusinya Namun karena Ji Tian Xing berkata demikian, itu berarti ia akan mengikuti Ji Tian Xing selama bertahun-tahun Saat masih ragu-ragu, Ji Tian Xing melanjutkan Sebenarnya, Anda tidak perlu ragu atau mempertimbangkan, karena Anda tidak punya pilihan sama sekali Aku bisa mengasuhmu menjadi naga dewa yang terbang menembus sembilan langit, tapi aku juga bisa membunuhmu sekarang Berkultivasi dengan saya hanya akan memberi Anda manfaat dan tidak merugikan Saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan cermat Setelah mengatakan itu, Ji Tian Xing berhenti berbicara dan menunggu naga api mengkilap mengambil keputusan Kian Yue menambahkan, ngomong-ngomong, naga betina kecil, sebelum kamu mengambil keputusan, aku ingin memberitahumu siapa kami Aku yakin ini akan membantumu Aku bukan binatang iblis, tapi rubah surgawi ekor 12, raja binatang roh Naga hitam kecil dan aku mengikuti Ji Tua selama beberapa tahun Tapi kami mampu mencapai kekuatan kami saat ini dari tahap Yuan Dan Sepanjang sejarah, tidak ada binatang dewa lain yang dapat menandingi kecepatan kemajuan seperti itu Setelah memperkenalkan dirinya, Kian Yue menunjuk ke arah Ji Tian Xing dan berkata Ji Tua adalah jenius nomor satu sejak zaman kuno Bahkan tiga dewa bela diri memperebutkannya Dia hanya menggunakan tiga tahun yang singkat untuk mencapai tahap kesengsaraan dari tahap tempering jiwa Selain itu, dia juga telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, mengejutkan masa lalu dan masa kini Ji Tian Xing berdiri dengan tangan di belakang punggung Ekspresinya tidak berubah, dan dia tampak menyendiri Faktanya, dia sedikit terhibur Dia mengirimkan transmisi suara ke Kian Yue, jangan terlalu menyombongkan diri Naga betina kecil mungkin tidak mempercayainya Kian Yue berkata dengan percaya diri, kata-kataku 90% benar dan 10% salah Ia tidak punya pilihan selain mempercayainya Selain itu, sangat membanggakan Ia hanya akan mengikutimu dengan sukarela jika aku mengangkatmu lebih tinggi Fakta membuktikan prediksi Kian Yue benar Mata Glaze Fire Dragon mengalami perubahan halus Ia menatap Ji Tian Xing dan Kian Yue untuk beberapa saat Itu adalah ahli martial sage setengah langkah Tentu saja, diperlukan beberapa teknik rahasia untuk melihat bahwa Ji Tian Xing luar biasa Meski masih mempertimbangkan pro dan kontra, pemikirannya sudah bimbang Pada saat ini, Ji Tian Xing membuka dunia pedang lagi dan mengeluarkan naga hitam kecil itu Naga hitam kecil, keluar dan temui aku Saat suaranya jatuh, cahaya hitam melintas di udara Dan seekor naga hitam sepanjang 100 kaki muncul Mengaum Naga hitam itu mengeluarkan raungan naga yang kuat dan agung Tubuhnya memancarkan cahaya hitam misterius, dan tubuhnya berkembang pesat Dalam sekejap mata, ia menjadi naga hitam yang panjangnya 10 mil Itu sebesar gunung Ia terbang mengelilingi naga api berkilau dua kali, lalu meletakkan kepalanya di depan naga api berkilau dan menyapanya dengan ramah Naga betina kecil, halo, akulah naga hitam kecil Mendengar sapaan itu, Ji Tian Xing memutar matanya dan tidak bisa menahan untuk menutupi dahinya Kian Yue tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Dia menunjukkan ekspresi jengkel dan mengingatkan naga hitam kecil itu, hitam kecil, apakah kamu bodoh? Bagaimana kamu bisa memanggil orang seperti itu? Apakah kamu masih menginginkan seorang istri? Naga hitam kecil itu terkejut Ia berkata dengan polos, kamu baru saja menyebutnya seperti itu Seharusnya tidak ada masalah, kan? Ji Tian Xing dan Kian Yue terdiam Mereka hanya bisa menunjukkan ekspresi tak berdaya dan simpatik Huh, kedua naga ini sangat bodoh Sungguh pasangan yang sempurna Naga hitam kecil yang malang Tidak ada yang pernah mengajarinya cara mengejar lawan jenis Sudah terlambat untuk menjejalkannya sekarang Untungnya, ini adalah pertama kalinya naga api mengkilap melihat salah satu jenisnya Ia sangat bersemangat dan otomatis mengabaikan kata-kata naga hitam kecil itu Ia menatap naga hitam kecil dengan mata bersinar Setelah beberapa lama, ia berkata Saya telah menunggu selama beberapa ribu tahun Saya akhirnya melihat salah satu dari jenis saya sendiri Meskipun kamu masih sangat lemah, kamu memang naga dewa Kamu berhak menjadi temanku Naga hitam kecil itu melihat sikap ramahnya dan hatinya yang gelisah menjadi tenang Ia buru-buru bertanya, namaku naga hitam kecil Siapa namamu? Nama, naga api berkilau berpikir sejenak Lalu berkata, panggil aku mengkilap Naga hitam kecil itu menganggup dan berkata dengan suara serius Berkaca-kaca, aku bersumpah kepada dewa naga bahwa Ji Tua adalah rekan dan guru terbaik kita Dia tidak akan menyakiti kita dan akan membantu kita tumbuh dengan cepat hingga kita mencapai alam ilahi Anda harus percaya padaku Jangan tinggal di gunung api Mengikuti Old Ji adalah keputusan paling bijaksana Naga api berkilau dapat memilih untuk tidak mempercayai Ji Tian Xing dan Qian Yue Tetapi naga hitam kecil yang bersumpah atas nama dewa naga itu terlalu sakral dan husyuk Itu harus dipercaya Setelah berpikir sejenak, akhirnya setuju Baiklah, aku akan mempercayai mu sekali ini saja Mungkin kamu akan menjadi kesempatan bagiku untuk mengubah nasibku Ji Tian Xing, saya bersedia mengikuti anda dan memperlakukan anda sebagai teman Aku akan memperlakukanmu dengan tulus Saya juga berharap anda dapat memenuhi janji anda dan membantu saya menyelesaikan masalah ketidakseimbangan garis keturunan saya Setelah selesai berbicara, Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk Itu bagus Di masa depan, kamu akan merasa sangat beruntung karena keputusan yang kamu buat hari ini Naga api mengkilap mengerutkan kening Ia tidak dapat menerima argumen ini dan secara naluri ia ingin membantah Tapi dia menahan diri dan berkata dengan suara tenang Karena kita berteman, kamu harus membuka segelnya untukku Ji Tian Xing tidak takut dia akan kabur Dia melambaikan tangannya dan melepaskan beberapa garis cahaya menyelaukan untuk membuka segelnya 1802 Meskipun segel Glaze Fire Dragon telah diangkat Tapi lukanya terlalu serius, dan kekuatan sihirnya telah habis Sehingga ia hanya bisa terbang dengan susah payah Sedangkan untuk melarikan diri, bukan berarti ia tidak memikirkannya Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, gagasan tersebut terhalau Seperti yang dikatakan naga hitam kecil itu, mengikuti Ji Tian Xing adalah pilihan terbaiknya saat ini Suara mendesing, suara mendesing Naga hitam kecil itu membawa Ji Tian Xing dan Qian Yue, dan terbang di atas reruntuhan bersama naga api mengkilap, bergegas menuju tepi gurun Ji Tian Xing mengetahui bahwa Yun Yao diam-diam telah menyaksikan pertempuran antara naga api berkilau dan Nyonya Jin di gurun pasir emas Dia memiliki pedang ilahi pembalikan air dan perlindungan Zibai Sohei, jadi dia aman Saat dia terbang, dia masih memikirkan rencana masa depannya Tanpa disadari, seperempat jam telah berlalu Ji Tian Xing dan tiga binatang dewa tiba di tepi gurun, tetapi menemukan bahwa lingkungan sekitarnya kosong, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya Aneh, kemana perginya Yao Yao dan Zibai Sohei Ji Tian Xing mengerutkan kening karena bingung dan dengan cepat melepaskan akal sehatnya untuk menjelajahi lingkungan sekitar Dia mencari lautan api dalam radius 100 mil, tapi dia tidak dapat menemukan Yun Yao dan Zibai Sohei Faktanya, tanah di kawasan ini juga tidak rusak sama sekali, tidak ada tanda-tanda pertempuran Yao Yao tidak akan pergi begitu saja, dia pasti akan menungguku di sini Bahkan jika dia ada urusan dan harus pergi, dia pasti akan mengirimiku slip giyok komunikasi Ji Tian Xing bergumam pada dirinya sendiri, dan firasat buruk muncul di hatinya Dia memerintahkan Naga Hitam dan Qian Yue, semuanya berpencar dan mencari, lalu bertemu di sini Naga Hitam dan Qian Yue mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti, dan segera berpencar untuk mencari di gurun Ji Tian Xing masih khawatir, jadi dia mengeluarkan slip giyok komunikasi dan mengirimkannya ke Yun Yao Dia menunggu 100 kali napas, tetapi tidak ada jawaban dari Yun Yao Hal ini membuatnya semakin gelisah, dan dia merasa pasti telah terjadi sesuatu pada Yun Yao Naga api mengkilap mengikuti di belakangnya, melihat ekspresi seriusnya, ia bertanya Ji Tian Xing, apa yang terjadi? Ji Tian Xing tidak menyembunyikan apapun darinya Dia berkata dengan suara rendah, istri saya dan dua pengawal saya seharusnya menunggu saya di sini Saya tidak tahu mengapa mereka menghilang Aku punya firasat buruk bahwa mereka berada dalam bahaya Liuli, daerah ini adalah wilayahmu Selain Anda, apakah ada pembangkit tenaga listrik atau binatang buas lain yang bersembunyi di sini? Naga api mengkilap menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, ini adalah wilayahku Bagaimana bisa ada binatang iblis lainnya di sini? Jika sesuatu terjadi pada istrimu, kemungkinan besar itu ulah petualang lain Mendengar ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan cahaya dingin muncul di matanya Selain dia dan Yun Yao, hanya ada empat kelompok petualang yang memasuki jurang maut Orang-orang dari asosiasi bulu hitam semuanya terbunuh Dan Nenek Jin, Ronger, dan dua lainnya juga pergi Dua kelompok petualang yang tersisa belum menunjukkan wajah mereka Di antara mereka, kelompok terkuat adalah Bright Sword Martial Lord, Chen Yu dan yang lainnya Memikirkan hal ini, sosok Raja Beladiri Pedang Cerah dan yang lainnya segera muncul di benak Ji Tian Xing Mungkinkah itu Bright Sword Martial Lord, Chen Yu dan yang lainnya Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sebuah cibiran tiba-tiba datang dari tepi gurun di belakangnya Hehehe, kamu tidak bodoh, nak, kamu cepat sekali menebak hasilnya Ji Tian Xing menoleh dan melihat seorang lelaki tua berambut putih berjubah ungu berdiri di lautan api di tepi gurun Lelaki tua itu memegang kocokan ekor kuda emas di tangannya dan mengenakan mahkota bintang tujuh dengan tiga bunga di kepalanya Dia tampak seperti seorang ahli yang bermartabat Dia adalah Raja Beladiri Pedang Cerah Ji Tian Xing mengerutkan kening Dia menatap dingin pada Bright Sword Martial Lord dan bertanya dengan suara yang dalam, di mana istriku? Bright Sword Martial Lord mengelus janggut putihnya dan memperlihatkan senyuman percaya diri Dia berkata perlahan, istrimu, tentu saja dia aman dan sehat Namun, ini hanya bersifat sementara Berapa lama lagi dia bisa aman? Apakah dia dapat bertahan atau tidak akan bergantung pada kinerja anda? Pupil mata Ji Tian Xing mengerut dan niat membunuh yang dingin muncul dari hatinya Dia mencibir dan berkata, awalnya aku mengira karena kalian semua adalah kultifator saleh dari sekte keajaiban surgawi Kalian tidak akan melakukan tindakan tercelah seperti itu Saya tidak menyangka bahwa saya telah melebih-lebihkan kalian sekelompok binatang Raja Beladiri Pedang Cerah tidak marah dan berkata sambil tersenyum Nak, kamu tidak boleh begitu naif dengan berpikir bahwa hanya karena kita berasal dari sekte yang benar Kita pasti menjadi orang baik, bukan? Hehehe, asal manfaatnya cukup, asal godaannya cukup besar Orang baik akan menjadi orang jahat, dan orang jahat akan menjadi setan Terlebih lagi, ini adalah jurang di kedalaman gunung api Apapun yang kita lakukan, tidak akan ada yang tahu Setelah mendengar kata-kata ini, mata Jitiansing memancarkan niat membunuh Di dalam hatinya, dia telah menghukum mati Bright Sword Martial Lord dan yang lainnya Mereka berlima, termasuk Bright Sword Martial Lord, semuanya mati Namun, Jitiansing menahan amarah dan niat membunuhnya dan berkata tanpa ekspresi Sebelumnya, kita mengalami konflik Jika kamu ingin membalas dendam, kamu bisa mendatangi saya Lepaskan istri dan pengawalku, kalian berlima mendatangiku bersama-sama dan kita akan segera menyelesaikan dendam ini Bright Sword Martial Lord tertegun sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras Hahaha Bocah, bukankah kamu terlalu aneh? Lepaskan istri dan pengawalmu Kami melewati semua masalah dan menyanyiakan banyak peralatan dan sumber daya magis untuk menangkap istri dan pengawal Anda Bagaimana kita bisa membiarkan mereka pergi? Apakah menurut Anda kami melakukan segala yang kami bisa untuk menangkap istri Anda hanya untuk melampiaskan amarah kami? Jitiansing sudah menebak jawabannya, tapi dia masih bertanya dengan suara yang dalam Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Kamu sudah tahu jawabannya Bright Sword Martial Lord mencibir dan menunjuk ke arah naga api berkilau di belakangnya Dia berkata, gunakan naga api mengkilap itu untuk menukar nyawa istri dan pengawalmu Setelah dia selesai berbicara, dia berpikir sejenak dan menambahkan Dan pedang hitam yang kamu gunakan sebelumnya Jitiansing berkata tanpa ekspresi Baiklah, aku bisa memberimu naga api berkilau dan pedang Tapi aku ingin bertemu istri dan pengawalku dulu Bright Sword Martial Lord awalnya berpikir bahwa dia akan menolak Tapi dia tidak berharap dia langsung setuju Kata-kata yang dia persiapkan sebelumnya sebenarnya tidak berguna Secercah kemarahan melintas di mata naga api mengkilap saat ia menatap tajam ke arah Jitiansing Ia mengirimkan transmisi suara dan bertanya Jitiansing, apakah ini yang Anda maksud dengan memperlakukan saya dengan tulus? Kami baru saja mencapai kesepakatan dan Anda ingin memberikan saya dalam sekejap Kamu benar-benar bajingan yang mengingkari kata-katanya Jitiansing bahkan tidak menolak dan diam-diam mengirimkan transmisi suara Liuli, tahukah kamu apa itu taktik menunda? Jika kamu tidak terlalu bodoh, kamu seharusnya sudah menebak rencanaku Hanya ada satu jenis orang yang dapat mengancam saya, yaitu orang mati Naga api mengkilap sedikit terkejut Ia terintimidasi oleh aura dominan dan niat membunuhnya Ia bertanya dengan tidak percaya, kamu ingin membunuh mereka semua Jitiansing menjawab melalui transmisi suara Jika tidak, bagaimana saya bisa menenangkan amarah saya? 1803 Brightswad Martial Lord berpikir sejenak Lalu menghilangkan kekhawatiran di hatinya dan mengungkapkan cibiran kesuksesan Huff, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu Anda tahu bahwa Anda tidak punya pilihan selain patuh dan tunduk Namun, saya tetap harus memperingatkan Anda Jangan pernah berpikir untuk memainkan trik apapun Jika kamu berani berpikir untuk tidak setia Aku akan membiarkan istri dan pengawalmu mati di tempat Setelah mengatakan itu, Brightswad Martial Lord melambaikan tangannya ke arah gua di belakangnya Tiga ribu kaki di belakangnya, di sebuah gua luas yang dipenuhi api surgawi Beberapa ahli segera keluar Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua jangkung dan tegap yang mengenakan juba emas Dia memiliki sepasang alis putih yang menarik perhatian Pakaiannya sama dengan Brightswad Martial Lord Mereka berdua memegang kocokan ekor kuda dan membawa pedang kuno di punggung mereka Namun, tangan kirinya bersinar dengan cahaya kemasan, mengembun menjadi jaring emas Di penjara di jaring emas adalah seorang wanita berpakaian putih yang secantik peri Itu adalah Yun Yao Saat ini, wajah Yun Yao pucat pasi, dan masih ada bekas darah di sudut mulutnya Jelas sekali dia menderita luka berat Terlebih lagi, tangannya diikat ke belakang, dan kekuatan sihirnya tersegel Sulit baginya untuk berjuang dan bergerak Bahkan pedang ilahi air terbalik miliknya telah menghilang tanpa jejak Tidak ada yang tahu kemana perginya Melihat Yun Yao dalam situasi seperti itu, Jitiansing merasa agak sedih dan khawatir Niat membunuh di dalam hatinya menjadi semakin ganas Mengikuti di belakang lelaki tua berjuba emas dan Yun Yao adalah tiga pemuda bermartabat Mereka semua memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat ketiga atau keempat Mereka bertiga mengantar Zibai dan Sohei keluar gua Cederah Zibai dan Sohei sangat menyedihkan Tubuh mereka sudah dimutilasi dengan parah, dan mereka berlumuran darah seluruhnya Kekuatan sihir keduanya juga tersegel Mereka diikat oleh tali hitam misterius dan tidak dapat bergerak atau meronta Sekilas Jitiansing tahu bahwa sebelum mereka berdua ditangkap Mereka pasti telah melawan dan berjuang sekuat tenaga Keduanya terluka parah, kemungkinan besar karena mereka melindungi Yun Yao Pemandangan seperti itu menyebabkan matanya menjadi semakin suram Matanya mengandung aura kematian yang dingin Tetua berjubah emas dan tiga pemuda mengantar Yun Yao dan Zibai Sohei ke sisi Bright Sword Martial Lord Raja bela diri pedang cerah memandang Jitiansing dan berkata sambil mencibir Nak, istri dan pengawalmu semuanya ada di sini Kamu juga pernah melihatnya Sekarang, serahkan naga api mengkilap itu dan pedang berhargamu kepadaku Jitiansing menatapnya dengan tajam dan berkata Adil jika kami memberikan barangnya dan melepaskanmu Bright Sword Martial Lord segera mencibir dengan jijik He he, apakah menurutmu kita berdagang dengan syarat yang setara Terlalu naif Anda tidak punya pilihan selain menyerahkan naga api mengkilap dan pedangnya Kalau tidak, aku akan membunuh mereka sekarang Saat dia berbicara, yang mulia pedang bela diri mencabut pedang di punggungnya Dan mengarahkannya ke Yun Yao dan Zi Bai Sohei Jitiansing tahu bahwa pihak lain telah dibutakan oleh keserakahan Dan telah mencapai titik menjadi sangat kejam Dia tidak berani mempertaruhkan keselamatan Yun Yao Jadi dia hanya bisa menekan niat membunuh dan amarahnya untuk saat ini Bagaimanapun juga, Yun Yao adalah kelemahan terbesarnya Kelemahannya yang paling fatal Setelah hening beberapa saat, dia melambaikan tangannya Dan melepaskan cahaya kemasan menyilaukan yang menyelimuti naga api berkilau Di balah penekanannya, tubuh naga api berkilau dengan cepat menyusut Menjadi lebih dari tiga kaki panjangnya Dalam proses, ditekan, naga api berkilau tidak lupa berjuang dan melawan Kemudian, Jitiansing mengeluarkan pedang pemakaman surga Dia memegang naga api mengkilap di tangan kirinya Dan pedang pemakaman surga di tangan kanannya Saat dia berjalan menuju pedang terhormat Raja Beladiri Meskipun dia terpaksa berkompromi Yang mulia pedang Beladiri sangat waspada dan waspada terhadapnya Tidak mau membiarkannya mendekat Berhenti, jangan datang Kirimkan saja naga api mengkilap dan pedang berharga itu kemari Jitiansing hanya bisa berhenti tiga ribu kaki darinya Dia melambaikan tangannya dan melepaskan dua lampu emas Mengirimkan naga api mengkilap dan pedang pemakaman surga Suwa Ketika dua lampu emas terbang di depannya Yang mulia pedang Beladiri mengulurkan tangan Dan meraih naga api mengkilap dan pedang pemakaman surga Pedang Burial of Heaven tidak bergerak sama sekali Seolah-olah itu adalah benda mati Namun, naga api berkilau berjuang sekuat tenaga dan terus-menerus mengeluarkan Raungan kesedihan dan kemarahan Di wajah tua yang mulia pedang Beladiri Senyum bangga dan gembira tak terbandingkan muncul Hahaha, naga dewa legendaris akhirnya jatuh ke tanganku Dalam kegembiraannya, dia dengan santai melemparkan pedang Burial of Heaven ke Chen Yu Dia memegang naga api mengkilap yang tersegel dan mengamatinya dengan tatapan membara Penatua berjubah emas, Chen Yu, dan yang lainnya juga melonjak kegirangan dan kegembiraan Itu hebat Dengan naga api mengkilap, ada harapan bagi sekte kita untuk bangkit Dengan naga api mengkilap sebagai binatang penjaga sekte kita Sekte azure kita pasti akan berkembang dan kekuatan kita akan meningkat secara eksplosif Di masa depan, siapa yang berani melawan sekte kita? Rencana paman bela diri pedang terhormat sungguh brilian Begitu banyak petualang yang datang ke sini dan bertarung demi naga api berkilau Bahkan kehilangan nyawa Pada akhirnya, kami mendapatkan naga api mengkilap tanpa usaha apapun Pada akhirnya, kita bisa tertawa terakhir Hahaha Penatua berjubah emas dan dua ahli muda semuanya senang dan menantikan masa depan sekte azure Suasana hati Chen Yu semakin bersemangat dan dia bahkan dipenuhi dengan kesenangan karena berhasil membalas dendam Dia memegang pedang pemakaman surga di tangannya dan menatap Jitian Xing dengan kebencian Dia mencibir dan berkata, Bajingan kecil, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Sekarang kamu terus menjadi sombong Bukankah kamu sangat sombong? Apakah kamu tidak menaruh perhatian pada kami? Bagaimana dengan sekarang? Istri cantikmu telah jatuh ke tangan kami? Naga api mengkilap yang telah kamu peroleh dengan susah payah, serta pedang berhargamu, harus diberikan kepada kami Anda pasti sangat marah bukan? Tapi bagaimana jika Anda marah? Saya senang melihat Anda muntah darah karena marah, tetapi tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya Hahaha Pada saat ini, semua penghinaan dan kemarahan yang diderita Chen Yu sebelumnya telah dilepaskan Suasana hatinya sangat riang Jitian Xing mengabaikannya, dia bahkan tidak repot-repot melihatnya Dia hanya menatap Yang Mulia Pedang Bela Diri dengan mata sedingin pisau Dia berkata dengan suara yang dalam, Naga Api Berkilau dan Pedang Berharga telah diserahkan kepadamu Sekarang kamu harus melepaskannya Yang Mulia Pedang Bela Diri terus mengamati Naga Api Berkilau Tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata, jangan khawatir Saat kita meninggalkan jurang ini dan kembali ke gunung berkobar, secara alami aku akan melepaskan mereka Jitian Xing sudah lama berharap dia akan menjawab seperti ini Dia berteriak dengan nada seram, kamu sebenarnya tidak menepati janjimu Pedang yang terhormat, Raja Bela Diri mengangkat kepalanya dan memandangnya dengan jijik Dia mencibir dan berkata, nak, kamu berharap kami para penjahat menepati janji kami Tidakkah menurutmu itu konyol? Sangat bagus Sudut mulut Jitian Xing melengkung membentuk senyuman sinis Dia tidak mengatakan apapun lagi Yang Mulia Pedang Bela Diri telah berulang kali membuatnya marah Menyebabkan niat membunuh di dalam hatinya menumpuk hingga ekstrim Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan sihir Ketika saatnya tiba, dia akan melepaskan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi Yang Mulia Sword Martial Lord tidak lagi membuang waktu bersamanya Dia melambaikan tangannya dan berkata kepada semua orang Baiklah, sudah selesai Kita harus pergi Setelah mengatakan itu, dia membawa naga api berkilau dan terbang keluar dari gurun bersama tetua berjubah emas dan ketiga pemuda itu secepat kilat 1804 Bright Sword Martial Lord dan tetua berjubah emas terbang berdampingan di depan kelompok Chen Yu dan dua ahli muda, memegang Zibai dan Sohei, mengikuti di belakang kedua lelaki tua itu Saat semua orang terbang, mereka juga menatap gerakan Jitian Xing, terus-menerus waspada terhadapnya Tentu saja, di mata Bright Sword Martial Lord dan yang lainnya, selama Jitian Xing tidak kehilangan akal sehatnya, dia pasti tidak akan berani bergerak Bagaimanapun, mereka punya sandera di tangan mereka Begitu Jitian Xing menyerang, mereka akan segera membunuh para sandera Namun, tidak ada yang menyangka bahwa rencana serangan balik Jitian Xing tidak terfokus padanya Saat Bright Sword Martial Lord dan yang lainnya terbang di tengah gurun, naga api berkilau tiba-tiba berjuang sekuat tenaga, mengeluarkan raungan yang sangat marah Faktanya, ia secara diam-diam telah menyerap api surgawi mengkilap dan telah memulihkan 10% kekuatan sihirnya Namun, ia telah bersembunyi sebelumnya, berpura-pura tidak memiliki kekuatan untuk melawan Sekarang setelah tiba-tiba meletus dengan seluruh kekuatannya, ia segera menghancurkan penghalang cahaya lima warna di tubuhnya dan membuka segel yang sementara dipasang oleh Bright Sword Martial Lord Hanya Jitian Xing yang mengetahui empat poin penting dan benar-benar dapat menyegelnya Segel Glorious Sword Martial Lord hanya ada di namanya saja Bang! Dengan suara ledakan, penghalang cahaya lima warna itu hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah Ekspresi Bright Sword Martial Lord langsung berubah Dia buru-buru melambaikan telapak tangannya untuk membaca mantra, ingin menyegel naga api berkilau lagi Menghadapi kejadian tak terduga seperti itu, pikiran pertamanya adalah menyegel naga api berkilau, bukan menyerangnya Bagaimanapun, dia ingin mendapatkan naga api mengkilap dan mengubahnya menjadi binatang penjaga Sekte Azure Dia tidak pernah berpikir untuk menyakitinya Iya Naga api mengkilap mengeluarkan suara gemuruh, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi panjang 10 mil Dengan sapuan ekornya, ia membuat Bright Sword Martial Lord terbang Karena lengah, Bright Sword Martial Lord terlempar sejauh puluhan ribu kaki, dan menghantam gurun Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah Sebelum dia bisa bangun, naga api berkilau berubah menjadi cahaya kemasan dan melarikan diri ke kedalaman gurun Pada saat yang sama, pemakaman surga di tangan Chen Yu juga menyala dengan cahaya hitam dingin, melepaskan pedang ki yang sangat tajam Desir Cahaya pedang dingin menyala saat pedang penguburan surga memotong lengan kanan Chen Yu dengan kekuatan yang tak terhentikan Lengan kanan Chen Yu terpotong di bahu Seluruh lengannya jatuh ke tanah, dan darah muncrat dari lukanya Ah! Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan tubuhnya bergetar hebat, dan dia menjerit nyaring Pergolakan yang berturut-turut menyebabkan semua orang tertegun sejenak, dan ekspresi mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang Tak seorang pun menyangka bahwa naga api mengkilap, yang sudah terluka parah dan diambang kematian Ternyata mampu meletus dengan kekuatan mengerikan dan melukai Raja Bela diri pedang cerah Pedang hitam pekat itu juga sepertinya memiliki kehidupan dan kecerdasannya sendiri Ia memotong lengan Chen Yu dengan satu tebasan, dan bahkan menggunakan teknik pedang misterius untuk menyerang dua pemuda lainnya Penatua berjubah emas adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya Dia berteriak dengan marah dan mengejar naga api mengkilap Bajingan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri Dia memegang Yunyao yang dipenjara di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya Dia menusukkan cahaya pedang yang memenuhi langit, mencegat naga api berkilau yang melarikan diri Di saat yang sama, dua pemuda lainnya juga menurunkan Zibai dan Sohei dan menghunus pedang mereka Untuk memblokir serangan pedang pemakaman surga Adegan itu langsung menjadi kacau Bright Sword Martial Lord dan yang lainnya juga kehilangan ketenangan mereka Dan merasa sulit untuk mempertahankan ketenangan mereka Dan saat ini, Ji Tian Xing, yang telah mengumpulkan kekuatan Akhirnya melepaskan niat membunuh yang mengerikan dan dengan berani mulai bergerak Pedang suci macan putih Dia meraung seperti lonceng besar dan memanggil pedang emas roh primordialnya yang setinggi seribu kaki Tubuhnya juga berubah menjadi api emas dan menyatu dengan pedang emas roh primordial Desir Pedang emas sepanjang seribu kaki membawa hantu harimau putih seukuran gunung Saat pedang itu menebas dengan kejam ke arah tetua berjubah emas dengan momentum yang dapat membelah langit dan bumi Sebelum pedang itu tiba, aura kekerasan yang bisa menghancurkan segalanya telah menyelimuti tetua berjubah emas itu Seolah-olah dia jatuh ke dalam rawa, kecepatannya tiba-tiba berkurang setengahnya Jika dia masih ingin mencegat naga api berkilau, dia akan diserang oleh pedang suci macan putih Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah Tak berdaya, dia hanya bisa menyerah untuk mengejar naga api berkilau dan memblokir serangan pedang raksasa itu dengan seluruh kekuatannya Desir Desir Penatua berjubah emas mengayunkan pedangnya dan menebas cahaya pedang yang memenuhi langit Membentuk jaring pedang lima warna untuk melindungi dirinya sendiri Ledakan Pedang suci macan putih menebas dengan keras, langsung menghancurkan jaring pedang lima warna dan membuat tetua berjubah emas itu terbang Perisai kekuatan sihirnya hancur, meninggalkan luka mengerikan di dadanya Itu sangat dalam sehingga tulangnya terlihat, dan darah mengalir keluar Namun meski begitu, tangan kirinya masih memegangi sangkar, tidak mau melepaskan Yun Yao Anak, Anda sedang mendekati kematian Tetua berjubah emas itu meraung marah Api yang menyilaukan keluar dari tangan kirinya, dan dia hendak membunuh Yun Yao Tetapi pada saat ini, Jitiansing tiba-tiba terbang keluar dari pedang emas roh primordial dan tiba di depannya seperti hantu, melemparkan pukulan Tinju penghancur bintang Bam! Tinju emas yang mempesona mendarat di bahu kiri tetua berjubah emas itu seperti bintang jatuh, meledak dengan bunyi gedebuk Tetua berjubah emas itu terlempar lagi, berguling dan menabrak lautan api yang jaraknya ribuan kaki Api di telapak tangan kirinya segera menghilang, dan perisai cahaya lima warna yang memenjarakan Yun Yao juga hancur Yun Yao jatuh dari langit, jatuh ke tanah yang tertutup pasir emas Jitiansing sudah bersiap, dia bergegas mendekat dan menarik Yun Yao yang terluka parah ke dalam pelukannya Aduh! Cahaya menyala, dan dia mundur lima kilometer dengan Yun Yao di pelukannya Dia buru-buru memeriksa luka Yun Yao Yun Yao terluka parah, dan kekuatan sihirnya tersegel Tapi dia bukannya tidak sadarkan diri, dia masih sadar Jitiansing membuat segel tangan dengan kedua tangannya, dan lebih dari enam puluh seberkas cahaya menyelaukan memasuki tubuh Yun Yao Dalam sekejap mata, segel kekuatan sihir Yun Yao terangkat Pada saat yang sama, dia juga mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak dan berbicara Jitiansing bertanya dengan prihatin Yao Yao, apa kabar? Masih bisakah kamu bertahan? Yun Yao menganggup dan berkata Tiansing, jangan khawatirkan aku Aku memiliki kekuatan ilahi keabadian, jadi aku akan segera pulih dari luka-lukaku Jitiansing bertanya lagi, dimanakah pedang ilahi air terbalik? Apakah mereka merebutnya? Tidak Yun Yao buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjelaskan Pedang ilahi air terbalik telah lama tersembunyi di pikiranku Kecuali mereka membunuhku, mustahil bagi mereka untuk mendapatkannya Itu bagus Jitiansing segera menghela nafas lega dan merasa lebih nyaman Saat ini, Yun Yao melihat sekilas dari sudut matanya Raja bela diri pedang yang anggun diam-diam bergegas mendekat dan menyerang Jitiansing dengan pedangnya Ekspresinya segera berubah, dan dia berteriak dengan suara rendah Tiansing, hati-hati Jitiansing sudah bersiap Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat telapak tangannya dan berbalik untuk menamparkan Grassfull Sword Martial Lord Telapak Naga Langit Cahaya keemasan tak berujung memancar dari telapak tangannya, mengembun menjadi dua naga emas yang panjangnya seratus kaki Dengan keadaan yang tak tertandingi, mereka dengan keras menghantam Grassfull Sword Martial Lord Bang Bang Sebelum Grassfull Sword Martial Lord bisa menghadangnya, dia diserang oleh dua naga emas Darah muncrat dari tujuh lubangnya saat dia terbang mundur dan menabrak gurun yang jauhnya sepuluh mil Jitiansing tidak mengejarnya, dia membawa Yun Yao dan terbang menuju pemakaman surga 1805 Sekarang, pedang pemakaman surga telah dikembalikan ke tingkat suci Itu adalah pedang suci yang sesungguhnya Di bawah kendali pemakaman surga, pedang suci menggunakan teknik pedang yang luar biasa, mengubah radius 10 mil menjadi wilayah pedang Chen Yu dan dua pemuda lainnya diselimuti oleh cahaya pedang yang memenuhi langit Mereka tidak dapat melarikan diri tidak peduli seberapa keras mereka berusaha Meskipun mereka semua memiliki kekuatan alam kesengsaraan lapisan ketiga atau keempat, mereka tidak bisa menahan pencekikan pedang pemakaman surga sama sekali Hanya dalam waktu 10 napas, mereka bertiga ditusuk oleh cahaya pedang hingga penuh luka Sungguh pemandangan yang tragis Chen Yu tidak hanya kehilangan lengan kanannya, tetapi dia juga kehilangan satu kakinya Ada lebih dari selusin luka di dada dan punggungnya Dua pemuda lainnya juga dimutilasi Mereka kehilangan lengan dan kaki Tubuh mereka dipenuhi luka pedang, memperlihatkan tulang putih mereka Darah merah tua mewarnai mereka bertiga menjadi merah Akibat seperti itu membuat mereka bertiga ketakutan, marah, dan ketakutan Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pedang itu adalah benda mati Bagaimana ia bisa memiliki kehidupan dan kebijaksanaan dan bahkan menggunakan teknik pedang sendiri Mungkinkah itu senjata dewa yang legendaris? Memikirkan hal ini, mereka bertiga merasa semakin putus asa Mereka sudah memperkirakan nasib mereka Paling-paling, dalam beberapa lusin napas waktu, mereka akan dicekik berkeping-keping dan mati tanpa mayat utuh Pada saat ini, Jitian Sing tiba di dekat pedang pemakaman surga Di bawah kendalinya, pedang Burial of Heaven membuka dunia pedang Dia mengirim Yun Yao ke dunia pedang dan melambaikan tangannya untuk mengirimkan dua cahaya yang menyelaukan Mengirimkan Zibai dan Sohei juga Mereka bertiga tinggal di dunia pedang untuk menyembuhkan luka mereka Tentu saja, ini sangat aman Setelah melakukan semua ini, Jitian Sing berbalik dan pergi Menyerang sesepuh berjubah emas dan yang mulia pedang beladiri Tetua berjubah emas dan yang mulia pedang beladiri berdiri berdampingan di langit di atas gurun Menatap Jitian Sing dengan kebencian Sekarang, naga api berkilau telah melarikan diri Dan ketiga sandera telah diselamatkan oleh Jitian Sing Rencana mereka gagal total, dan semua usaha mereka sia-sia Keduanya sangat marah dan ekspresi mereka sangat ganas Hanya dengan mencabik-cabik Jitian Sing mereka dapat menghilangkan kemarahan di hati mereka Bajingan kecil, Anda sedang mendekati kematian Jika aku tidak menggiling tulangmu menjadi debu hari ini, aku akan menulis namaku terbalik Keduanya mengumpat dengan wajah bengkok Tubuh mereka tersulut api amarah berwarna merah tua, melepaskan aura pembunuh yang membumbung ke langit Astaga, desir Yang mulia pedang bela diri dan lelaki tua berjubah emas menyebar Menyerang Jitian Sing dari kiri dan kanan Keduanya memegang kumis ekor kuda di tangan kiri dan memegang pedang di tangan kanan Menyerang Jitian Sing tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri Pedang hidup mati Yin dan Yang Keduanya masing-masing memadamkan sembilan lampu pedang hitam Membentuk jaring pedang hitam dan putih, yang terbang menuju kepala Jitian Sing Jitian Sing tanpa rasa takut bergegas maju dan melepaskan jurus pamungkasnya dengan aura pembunuh Pedang suci naga biru Sekali lagi, dia memanggil pedang emas roh primordialnya Tubuhnya berubah menjadi api emas dan menyatu dengan pedang emas Pedang besar itu dikelilingi oleh api emas yang membumbung tinggi Itu diringkas menjadi gambar naga ilahi dan menebas ke arah dua martial lord Ledakan, retakan Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, pedang suci azure dragon dan jaring pedang hitam putih bertabrakan dengan keras Menciptakan gelombang kejut yang dapat menghancurkan langit dan bumi Gambar azure dragon runtuh, dan pedang emas roh primordial juga terlempar kembali Namun, jaring pedang hitam putih juga hancur Berubah menjadi pecahan pedang yang memenuhi langit dan tersebar di gurun Meskipun yang mulia pedang bela diri dan lelaki tua berjubah emas itu sangat kuat Mencapai alam melampaui kesengsaraan tingkat enam Namun, ketika mereka bergabung untuk menghadapi Jitian Sing Mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dan hanya bisa melawannya hingga seri Hasil ini menyebabkan keduanya sangat terkejut Keduanya melebarkan mata, memperlihatkan ekspresi tidak percaya Bajingan kecil terkutuk, kekuatannya sebenarnya sekuat ini Kami, dua martial lord yang bergabung sebenarnya tidak mampu mengalahkannya Bagaimana ini mungkin? Yang mulia pedang bela diri dan lelaki tua berjubah emas itu sedikit terkejut Dan badai melanda hati mereka Namun, Jitian Sing tidak ragu-ragu Dia mengendarai pedang emas roh primordial dan menyerang lagi Pedang suci burung Vermillion Pedang raksasa itu sekali lagi mengeluarkan api merah yang membumbung tinggi Mengembun menjadi gambar Vermillion Bert seukuran gunung Ia menjulurkan cakar dan taringnya Dan menerkam ke arah dua martial lord dari langit Yang mulia pedang bela diri dan lelaki tua berjubah emas kembali sadar Mereka buru-buru mengayunkan ekor kuda dan pedang berharga mereka Dan pada saat yang sama, menggunakan teknik rahasia pertahanan Surga mistiki, transformasi kuali lima elemen Kocokan ekor kuda dan pedang berharganya mengeluarkan seberkas cahaya yang menyilaukan Menarik kekuatan langit dan bumi saat mereka berkumpul dengan liar Dalam sekejap mata, penghalang cahaya lima warna dengan radius 3000 meter terbentuk Melindungi keduanya Asteris Bang Pedang suci burung Vermillion membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi Saat menghantam penghalang lima warna, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi Hasilnya tidak diragukan lagi, mereka berimbang Gambar Vermillion berteruntuh, dan pedang emas roh primordial terlempar Penghalang lima warna juga hancur, meledak menjadi pecahan yang memenuhi langit dan tersebar di gurun Yang mulia pedang bela diri dan lelaki tua berjubah emas itu juga terlempar, terjatuh, dan mendarat sejauh 3000 meter Gelombang kejut yang mengamuk menyebar, mengubah gurun dalam radius beberapa puluh mil menjadi reruntuhan Sesaat kemudian, pedang emas roh primordial menyerbu lagi, meledak dengan kekuatan yang lebih kuat saat menyerang kedua raja bela diri Kedua Marsial Lord sudah mati rasa karena keterkejutannya, dan mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain Mereka hanya bisa memblokir dengan seluruh kekuatan mereka Kedua belah pihak terus bertarung, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul Pada saat yang sama, pertarungan antara pedang pemakaman surga dan ketiga ahli muda akan segera berakhir Ketiga ahli muda itu semuanya terluka parah Mereka seperti anak panah di akhir penerbangannya, dan mereka sangat menderita Sword of Burial of Heaven dengan tegas menggunakan gerakan membunuhnya, ingin mengakhiri pertempuran Pedang menusuk Pedang suci menusuk dengan keras, dan kilatan dingin menyala di ujung pedang Itu melintas di lautan api Detik berikutnya, kilatan dingin yang sedingin es dan menyilaukan menembus pertahanan Chen Yu dan menembus tubuhnya Asterisk Bang Kilatan dingin yang menyilaukan muncul dari tubuhnya, dan seperti awan jamur putih yang menyala-nyala, ia membubung ke udara Tubuhnya yang penuh bekas luka dan tidak lengkap langsung hancur menjadi bubuk halus, berubah menjadi hujan darah yang menutupi langit dan bumi, memercik ke lautan api Bahkan jiwa ilahinya pun tidak luput Itu langsung hancur berkeping-keping oleh kilatan pedang Pakar muda paling menonjol dari sekte langit azure berubah menjadi abu begitu saja Dia benar-benar terjatuh Dua ahli muda lainnya menyaksikan Chen Yu dibunuh dengan mata kepala sendiri Mereka sangat ketakutan hingga jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka Mereka panik dan berbalik untuk melarikan diri Pedang pemakaman surga membelah langit dengan suara mendesing Ia berteleportasi beberapa ribu kaki jauhnya, mengejar seorang pria muda Pedang pembelah surga Pedang suci yang berwarna hitam pekat dan sedingin es itu langsung melebar hingga panjangnya tiga ribu kaki Itu meledak dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya saat ditebas Asteris Bang Pemuda itu langsung terkena pedang suci Tubuhnya meledak berkeping-keping, dan sejumlah besar darah berceceran Jiwa ilahinya juga dihancurkan oleh pedang suci Itu bercampur dengan potongan daging dan tersebar di lautan api Segera, ia terbakar menjadi abu oleh api surgawi Ahli muda terakhir yang tersisa tidak bisa lepas dari nasib dibunuh oleh pedang suci Dia baru melarikan diri lima puluh mil jauhnya ketika pedang pemakaman surga menyusulnya Bersama dengan jiwa ilahinya, dia dipotong-potong Ketiga ahli muda itu semuanya tewas, dan mereka mati tanpa mayat utuh 1806 Ji Tian Xing saat ini sedang bertarung sengit dengan dua martial lord Pertempuran itu menggemparkan dunia Kecemerlangan warna-warni dari kekuatan sihir menyelimuti gurun dalam radius 100 mil Gelombang kejut yang merusak itu seperti gelombang warna-warni yang terus menyebar ke segala arah Gurun sepanjang 100 mil telah berubah menjadi reruntuhan Bumi hancur, tertutup jurang dan lubang Itu adalah pemandangan yang menghancurkan Dalam hal kekuatan kedua belah pihak, Bright Sword Martial Lord dan tetua berjubah emas lebih kuat Namun, Ji Tian Xing telah menguasai teknik pedang yang luar biasa dan memiliki pengalaman bertempur yang tak terbayangkan Kekuatan tempurnya sangat menakutkan Oleh karena itu, kedua belah pihak bertarung lebih dari 10 gerakan, namun hasilnya masih belum diputuskan Pada saat ini, pedang pemakaman surga akhirnya tiba Suara mendesing Dengan kilatan cahaya dingin, pedang pemakaman surga terbang ke sisi pedang emas roh primordial Ji Tian Xing segera meninggalkan pedang emas roh primordial dan sosoknya muncul di lautan api Dia segera menyingkirkan pedang emas roh primordial dan mengulurkan tangan kanannya untuk mengambil pedang pemakaman surga Saat pedang suci muncul di tangannya, seluruh auranya berubah Ia menjadi lebih mengamuk, mendominasi, dan agung, seolah-olah dewa perang yang tiada tarannya telah turun Satu orang dan satu pedang, mereka telah lama terhubung dan bekerja sama-satu sama lain dengan pemahaman diam-diam yang tak tertandingi Mereka juga saling melengkapi Ji Tian Xing membentuk segel pedang dengan tangan kirinya dan memegang pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya Jubahnya berkibar tertiup angin dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin Pedang lautan luas dingin Pedang pemakaman surga mengayun dan menebas cahaya pedang putih keperakan yang panjangnya 10 ribu kaki seperti bulan sabit Astaga Cahaya pedang menyapu, dan kemanapun ia melewatinya, api surgawi mengkilap antara langit dan bumi menghilang Tanah yang dipenuhi jurang dan lubang juga berubah dari merah menjadi putih dan langsung membeku Detik berikutnya, cahaya pedang putih keperakan tiba di depan Raja Beladiri pedang cerah dan tetua berjubah emas Sebelum cahaya pedang tiba, hawa dingin yang mengerikan telah membekukan tubuh kedua orang itu Darah dan meridian mereka akan mengeras Keduanya tidak bisa bergerak sedikitpun, mereka tidak bisa menghindari serangan cahaya pedang Mata mereka juga menunjukkan ketakutan yang mendalam Bang, bang, dua suara teredam terdengar hampir bersamaan Perisai kekuatan sihir dari Bright Sword Martial Lord dan tetua berjubah emas langsung hancur oleh cahaya pedang Keduanya dikirim terbang kembali, jatuh ke reruntuhan sepuluh mil jauhnya Setelah mendarat di tanah, keduanya berguling belasan kali sebelum berhenti Tubuh mereka dingin dan kaku Ada luka mengerikan di dada dan perut mereka, yang hampir membelah mereka menjadi dua Beberapa organ dalam bercampur darah mengalir keluar dari luka dan berserakan di tanah Tanah di bawah mereka langsung diwarnai merah Ah, kecil terkutuk Raja ini pasti akan mencabik-cabikmu Tiga ratus tahun Tuan ini belum pernah menderita luka parah selama tiga ratus tahun Tapi hari ini, aku dikalahkan oleh pedang bocah tak bernama Rasa sakit dan penghinaan menyebabkan kedua Marsial Lord mengaum Mereka sangat marah hingga hampir mengamuk Keduanya mengambil organ dalam dari tanah dan memasukkannya kembali ke dada Kemudian, mereka melambaikan telapak tangan dan menembakkan lampu hijau pekat Menutup luka untuk sementara dan menekan lukanya Saat ini, Jitian Singh terbang Dia berdiri di lautan api dan menatap Bright Sword Marsial Lord Ia berkata tanpa ekspresi Tuan bela diri pedang cerah, sejak kau menangkap istri dan pengawalku dan menggunakan mereka sebagai sandera untuk mengancamku Kau seharusnya sudah memikirkan konsekuensi seperti itu Niat membunuhku telah ditentukan Hanya dengan mati kamu bisa meredam amarahku Jangan melakukan perjuangan yang sia-sia lagi Berlutut dan terima kematianmu Suara dingin itu terdengar, dipenuhi aura yang ganas dan mendominasi Bright Sword Marsial Lord langsung marah Wajahnya berkerut saat dia mengutuk Dasar bajingan kecil, jangan terlalu sombong Orang yang akan mati adalah kamu Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya terbakar api Pedang merah perlahan muncul di atas kepalanya Pedang ini jelas tersembunyi di benaknya Itu adalah kartu trufnya Dan dia tidak akan menggunakannya kecuali saat itu adalah saat yang kritis Pedang itu panjangnya sekitar tiga kaki dan melengkung seperti ular Gagangnya berbentuk seperti kepala ular Yang mengejutkan Jitiansing adalah seluruh tubuh pedang itu berkilau dan tembus cahaya Itu bukanlah objek fisik, tapi disempurnakan dari berbagai jenis kekuatan khusus Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa efek utama dari pedang berbentuk ular ini adalah menghancurkan jiwa seorang seniman bela diri Bright Sword Marsial Lord menyingkirkan kocokan ekor kuda dan pedangnya Dengan ekspresi garang, dia mengucapkan mantra dan mengendalikan pedang berbentuk ular untuk menyerang Jitiansing Pedang penyerap jiwa tujuh roh Suara mendesing Pedang berbentuk ular itu seperti seberkas cahaya yang menyala-nyala Ia langsung menembus lautan api dan tiba di depan Jitiansing, mengarah langsung ke dahinya Tetua berjubah emas juga bergerak pada saat yang bersamaan Dia mengayunkan kocokan ekor kuda dan pedangnya untuk menyerang Jitiansing Dia sengaja menahan Jitiansing, ingin menciptakan peluang bagi Raja Bela diri pedang cerah Jitiansing dengan dingin mendengus dengan jijik Dengan ekspresi acu tak acu, dia mengayunkan pedang Burial of Heaven dan melancarkan serangan balik Tanyakan pada langit dengan pedangku Dia mengangkat tangan kanannya dan memegang pedang Burial of Heaven untuk menghalangi di depan matanya Pedang berbentuk ular merah menyala itu menusuk dan kebetulan menusuk bilah pedang Burial of Heaven Menghasilkan suara, ding, yang tajam Pedang Burial of Heaven tidak terluka, tapi pedang berbentuk ular itu terlempar ke belakang Jitiansing dengan mudah memblokir serangan Raja Bela diri pedang cerah dan mengayunkan pedangnya untuk menyerang sesepuh berjubah emas itu Pedang Bintang Tujuh Tujuh pedang emas raksasa yang panjangnya seratus kaki muncul dari udara tipis di lautan api, dengan keras menebas ke arah sesepuh berjubah emas Bang 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 Dengan suara teredam yang mengguncang bumi, mantra yang diucapkan oleh tetua berjubah emas dihancurkan oleh cahaya pedang Dia juga ditebas oleh cahaya pedang Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat ia terbang mundur, meninggalkan lengan kiri dan kaki kanannya yang jatuh ke lautan api Pada saat ini, Raja Bela diri pedang cerah mengendalikan pedang penyerap jiwa tujuh roh dan menusuk lebih dari selusin lampu pedang merah menyala ke arah Jitiansing Jitiansing masih menghadapinya dengan tenang Dengan ekspresi acu tak acu, dia berteriak dengan suara rendah, tubuh dharma langit dan bumi Kekuatan misterius tak terlihat melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung menyerap kekuatan langit dan bumi dalam radius ratusan mil, mengembun menjadi perisai emas gelap Perisai berbentuk oval itu seperti cangkang telur, melindunginya Pedang penyerap jiwa tujuh roh menghantam perisai, menghasilkan suara, bang bang bang, yang teredam, tapi pedang itu terlempar kembali Perisai itu masih utuh, Jitiansing mengayunkan pedangnya lagi dan menggunakan kahlian utamanya Tebasan penghancuran jiwa kebebasan besar Dia mengayunkan pedang pemakaman surga dengan seluruh kekuatannya Menebas tiga pedang tak terlihat yang menebas ke arah sesepuh berjubah emas yang jaraknya 10 mil Penatua berjubah emas sudah terluka parah dan sedang mengedarkan energinya untuk menekan lukanya Dia tidak waspada sama sekali Jitiansing sebenarnya menggunakan teknik pedang yang tidak terlihat Bang 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 Pada tingkat jiwa, tiga suara teredam meledak Tubuh tetua berjubah emas itu langsung menegang Dia berdiri terpaku di tanah seperti patung batu, tidak lagi bergerak Meski di permukaan, tubuh fisiknya sepertinya tidak mengalami luka yang fatal Namun kenyataannya, tiga pedang tak kasat mata telah menghancurkan jiwa dewanya Jiwa dewa tetua berjubah emas itu hancur, dan dia benar-benar mati Setelah berurusan dengannya, Jitiansing fokus menangani Raja Bela diri pedang cerah Setelah kedua belah pihak bertukar beberapa gerakan, Jitiansing menggunakan teknik pedang pamungkasnya Dan mengalahkan pedang penyerap jiwa tujuh roh Saat pedang berbentuk ular itu hancur, jiwa dewa Raja Bela diri pedang cerah terkena serangan balik Darah muncrat dari tujuh lubangnya di tempat, dan kesadarannya menjadi kabur 1807 Bright Sword Martial Lord, tetua berjubah emas, Chen Yu, dan dua ahli muda semuanya tewas di gurun Meskipun rencana Bright Sword Martial Lord sangat cerdik dan jahat Mereka hampir berhasil, mereka bisa saja mendapatkan naga api mengkilap dan pedang pemakaman surga dan menjadi pemenang akhir Namun mereka gagal pada akhirnya Mereka tidak memahami kekuatan Jitiansing, mereka juga tidak menyangka bahwa naga api berkilau telah mencapai kesepakatan dengan Jitiansing untuk membantunya melawan Apa yang paling sulit dipercaya bagi mereka adalah bahwa pedang yang sedingin es dan mematikan pun memiliki kecerdasan seperti manusia, dan benar-benar bisa menggunakan teknik pedang yang luar biasa Jitiansing telah membalas dendam dan tidak menyesal lagi Dia menyingkirkan pedang pemakaman surga, berbalik, dan terbang ke tepi gurun Tidak jauh dari situ, naga hitam dan Qian Yue bergegas dengan kecepatan kilat Sebelumnya, mereka dikirim oleh Jitiansing untuk mencari keberadaan Yun Yao di sekitar gurun, sehingga mereka melewatkan pertempuran ini Keduanya kembali ke sisi Jitiansing dan bertanya tentang situasinya dengan prihatin Setelah mengetahui bahwa Yun Yao dan dua lainnya selamat dan semuanya telah berakhir, mereka berdua benar-benar lega Kemudian, Jitiansing mengendarai naga hitam dan melanjutkan perjalanannya Ketika dia sampai di tepi gurun, dia melihat naga api mengkilap menunggu di lautan api Melihat kedatangan Jitiansing, naga api berkilau buru-buru mendatanginya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Jitiansing, apakah masalahnya sudah terselesaikan? Jitiansing menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya telah membunuh mereka semua Naga api mengkilap tertegun sejenak, matanya membelalak dan bertanya dengan tidak percaya Baru seperempat jam berlalu dan kamu sudah membunuh kelima ahli itu Kekuatan kedua lelaki tua berjanggut putih itu telah melampaui alam transendensi kesengsaraan tingkat enam Jelas tidak dapat dipercaya bahwa Jitiansing dapat mencapai prestasi seperti itu dengan kekuatannya sendiri Ini terlalu sulit dipercaya Jitiansing berhenti membahas masalah ini Dia melihatnya sambil tersenyum dan berkata Sebelumnya, saya meminta Anda untuk melawan dengan sekuat tenaga dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri Anda melakukan pekerjaan dengan baik Awalnya, saya berpikir bahwa Anda mungkin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari jurang maut dan benar-benar melarikan diri Aku tidak berharap kamu cukup pintar untuk menungguku di sini Naga api berkilau itu mengerutkan bibirnya dan berkata, itu karena kamu berhasil Itu sebabnya aku menepati janjiku Jika kamu dibunuh oleh orang-orang itu, aku tidak akan menunggumu di sini Untungnya, Anda menang Ini membuktikan bahwa saya memiliki perhatian yang baik terhadap orang lain Kian Yue berjongkok di bahu Jitian Sing dan tanpa ampun menambahkan Penilaian seperti apa yang kamu miliki Bukankah kami yang memberi tahumu Naga api gelasir mengerutkan kening dan dengan dingin melirik ke arah Kian Yue Dia berkata dengan suara rendah, Jitian Sing, luka saya terlalu serius Saya perlu mencari tempat yang aman untuk sembuh Jitian Sing tidak ingin melihatnya bertengkar dengan Kian Yue Jadi dia membuka dunia pedang dan menerimanya Setelah menetap di naga api mengkilap, Jitian Sing meninggalkan gurun bersama Kian Yue dan naga hitam Terbang menuju puncak jurang Di luar jurang api surgawi, di puncak gunung yang jaraknya 100 mil dari jurang maut Perisai cahaya es dengan radius 10 kaki terletak di puncak gunung yang datar Ada tiga sosok di perisai cahaya Itu adalah Nenek Jin, Jiyu, dan Ronger Meski luka Nenek Jin serius, dia tetaplah seorang Marsial Sein Setelah beberapa jam pemulihan, dia bangun dan lukanya sudah stabil Cedera Jiyu dan Rong lebih ringan Setelah beberapa jam pemulihan, mereka telah memulihkan setengah dari kekuatan sihir mereka dan luka mereka tidak serius Pada saat ini, mereka bertiga sedang berdiri di dalam perisai cahaya es, memandangi jurang dengan penuh harap Jiyu sedikit cemas dan mau tidak mau bertanya, Nenek, sudah beberapa jam berlalu Mengapa guru Tian Sing belum juga muncul? Ronger juga cemas dan bertanya, Nenek, apakah menurutmu Tian Sing dalam bahaya? Nenek Jin memandangi jurang dengan tenang dan berkata dengan nada yang rumit Saat kita pergi, aku telah melukai naga api glasir dengan parah dan menghabiskan kekuatan sihirnya Dengan kekuatan anak itu, seharusnya tidak menjadi masalah menghadapi naga api di akhir penerbangannya Mendengar ini, Jiyu hanya bisa mengerutkan keningnya dan berkata dengan murung Huh, kita mengambil resiko yang sangat besar dan membayar harga yang mahal untuk melukai naga api glasir dengan serius Saya tidak menyangka kami tidak mendapatkan apa-apa, tetapi anak itu memanfaatkannya Meskipun dia menyelamatkan kami dan saya seharusnya tidak berpikiran seperti itu, saya masih merasa sedikit sedih Ekspresi Nenek Jin masih tenang dan dia berkata dengan nada yang tidak cepat maupun lambat, tidak ada yang perlu disesali Mungkin ini adalah kesempatan dan takdir Jiyu dan Ronger terdiam Keadaan pikiran Nenek Jin begitu tenang sehingga penyesalan dan kesedihan di hati mereka dengan cepat hilang Setelah hening beberapa saat, Ronger bertanya Nenek, karena nenek sudah bisa menebak hasilnya, tunggu apa lagi? Nenek Jin berkata dengan tatapan membara, tunggu dia keluar dan memastikan satu hal Apa itu? Jiyu bingung Nenek Jin menjawab, identitasnya Identitasnya Ronger mengerutkan kening dengan ragu dan bertanya dengan bingung Tetapi dia hanya mengatakan bahwa namanya adalah Tian Xing dan dia tidak ingin mengungkapkan hal lain Sudut mulutnya Jin melengkung membentuk senyuman saat dia berkata dengan penuh arti, Tian Xing Tidakkah menurutmu nama ini terdengar familiar? Setelah diingatkan, Jiyu dan Ronger terkejut dan mengungkapkan ekspresi bijaksana Jiyu tiba-tiba teringat sesuatu dan mengerutkan kening, aku ingat sekarang Nama ini terdengar familiar, aku pernah mendengarnya sebelumnya Ronger menoleh ke arahnya dan bertanya, tuan, di mana anda pernah mendengarnya? Jiyu berpikir sejenak dan berkata dengan nada serius Sekitar beberapa bulan yang lalu, utusan ilahi dari Dewa Gunung datang berkunjung Saat tuanmu menerima utusan ilahi, mereka berdua membicarakan tentang seseorang Menurut utusan ilahi, murid Dewa Gunung pertama yang dipilih tahun ini bernama Jitian Xing Dia adalah seorang jenius yang sulit didapat dalam seribu tahun Bahkan penguasa ilahi Tai Hao memberinya dekrit ilahi dan menganugerahkannya gelar putra Tuhan Kemudian, murid Tuhan tersebut mewakili kerajaan ilahi Tai Hao dan berpartisipasi dalam pertukaran tiga kerajaan ilahi yang agung Dia memenangkan tempat pertama dan dipuji sebagai jenius terbaik di benua ini Sayangnya, setelah pertukaran, si jenius itu meninggalkan kerajaan ilahi Tai Hao Mendengar ini, Ronger mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata dengan tidak percaya Ada yang sangat jenius Namanya Jitian Xing Tuan Putri, lalu mengapa dia meninggalkan kerajaan ilahi Tai Hao? Kemana dia pergi? Jiyu mengerutkan kening dan berkata dengan nada yang aneh Saat itu, Tuan Mu dan utusan ilahi sedang berbicara Saat aku masuk untuk menuangkan teh, aku mendengar kata-kata ini Saya tidak tahu kemana Jitian Xing pergi atau mengapa dia pergi Setelah mengatakan ini, Jiyu menatap Nenek Jin dan bertanya dengan tatapan membara Nenek, apakah maksudmu Tuan Tian Xing kemungkinan besar adalah murid dewa gunung yang pertama? 1808 Jiyu dan Ronger sama-sama terdiam Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan antisipasi Mereka juga ingin tahu apakah Tuan Tian Xing di jurang maut adalah orang ajaib nomor satu yang legendaris di benua ini Suasana hati Ronger menjadi lebih rumit, dan matanya terus berubah Sebelumnya, ketika dia melihat Yun Yao, dia merasa sedikit malu dengan inferioritasnya dan mundur Jika Tuan Tian Xing benar-benar keajaiban nomor satu di benua ini, harapan terakhir di hatinya akan hancur Dia tidak berani berharap bahwa dia akan disukai oleh keajaiban nomor satu Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia bertanya kepada Nenek Jin dengan suara rendah Nenek, tahukah kamu mengapa Jitian Xing meninggalkan negara dewa? Kemana dia pergi? Nenek Jin sedikit mengangguk dan menatapnya dengan ekspresi rumit Dia berkata dengan suara rendah, dikatakan bahwa Jitian Xing pergi ke negara dewa Luosui setelah meninggalkan negara dewa besar Dia ingin bersatu kembali dengan istrinya Istrinya bukan hanya dewi bangsa dewa Luosui, tapi juga kecantikan yang tiada taraf Tubuh Ronger menegang saat mendengar berita ini Dia tercengang Wajahnya pucat, dan pikirannya kacau Banyak pikiran terlintas di benaknya Dia sebenarnya, punya istri, dan kecantikan yang tiada taraf Untuk bersatu kembali dengan istrinya, dia melepaskan identitasnya sebagai anak Tuhan dan pergi ke negara dewa Luosui Pada saat ini, sosok Yun Yao tanpa sadar muncul di benaknya Dia sebenarnya iri pada Yun Yao Dia iri padanya karena memiliki suami yang sangat mencintainya dan rela menyerahkan segalanya demi dia Setelah sekian lama, Ronger menjadi tenang dan ekspresinya kembali normal Namun, harapan terakhir di hatinya hancur, dan matanya redup Nenek, Tuan Putri, karena kita sudah menebak identitas Tuan itu Kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi kan Jika tidak ada yang lain, ayo pergi sekarang Nenek Jin meliriknya, dan ada sedikit rasa kasihan di matanya yang baik hati Namun, dia hanya menghela nafas dalam diam dan tidak mengatakan apapun Jiyu menepuk bahu Ronger dan menghiburnya Ronger, takdir selalu ditentukan oleh langit Beberapa hal tidak bisa dipaksakan Perlakukan saja dia sebagai bintang jatuh yang melintas di depan matamu Hmm, aku mengerti Ronger menjawab dengan semangat rendah Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi Jiyu dan Nyonya Jin sama-sama menatap ke arah jurang dan menunggu dengan sabar Tidak lama kemudian, sosok hitam besar terbang keluar dari jurang Itu adalah naga hitam besar dengan penampilan yang sangat agung Di punggung naga yang lebar berdiri seorang pemuda tampan berjubah putih Ketika nenek Jin dan Jiyu melihat naga hitam itu muncul Ekspresi mereka berubah dan pupil mereka mengecil Naga hitam Itu tidak benar Naga yang kita hadapi sebelumnya jelas merupakan naga api berkilau Jiyu berseru kaget Nyonya Jin segera mengingatkannya Naga hitam ini seharusnya adalah hewan peliharaan aslinya Ini tidak ada hubungannya dengan naga api gelasir Jiyu semakin terkejut dan berseru tak percaya Dia sudah memiliki naga hitam Sekarang dia memiliki naga api mengkilap Bukankah dia akan memiliki dua naga dewa? Bahkan Dewa Taihau kita mungkin tidak memiliki dua naga dewa, bukan? Nyonya Jin tidak menjawab Dengan lompatan, dia terbang di atas jurang dan menghalangi jalan naga hitam Naga hitam itu terhalang dan harus berhenti di atas jurang Jitiansing berdiri di punggung naga itu dan menatap dengan tenang ke arah orang yang menghalangi jalannya Melihat bahwa orang yang menghalangi jalannya adalah Nyonya Jin Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berpikir Seperti yang diharapkan dari seorang Marsial Saint Dia bangun begitu cepat Dia sepertinya menungguku di sini Apa yang dia inginkan? Apakah dia ingin mengambil kembali naga api mengkilap? Memikirkan hal ini Dia menangkupkan tangannya dan membungku kepada Nyonya Jin Dan berkata tanpa ekspresi Senior, mengapa kamu menghentikan saya? Nyonya Jin juga menangkupkan tangannya dan membungku padanya Dan berkata dengan tenang Saya sudah lama menunggumu Saya lega melihat Anda aman dan sehat Anda tidak perlu khawatir Saya tidak punya niat jahat untuk menghentikan Anda Saya hanya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda Saya harap Anda bisa menjawab dengan jujur Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata Silakan bertanya Nyonya Jin menatapnya tajam dan bertanya dengan nada serius Bolehkah saya bertanya apakah nama keluarga Anda Ji? Jitiansing segera mengerutkan kening dan menatapnya dengan serius Dalam diam mempertimbangkan pilihannya Dia benar-benar menebak bahwa nama keluarga ku adalah Ji Pernahkah dia mendengar nama atau prestasi saya? Seharusnya tidak demikian Benua Senwu sangat luas Dan saya tidak setenar ketiga dewa bela diri Bukan Untuk sesaat, dia tidak dapat memahami pikiran Nyonya Jin Melihat dia terdiam Nyonya Jin tersenyum ramah dan menjelaskan Jangan khawatir, Tuan Muda Kami berasal dari kerajaan Ilahi Taihao dan berasal dari Sekte Suci Kuno Kami adalah salah satu pemimpin Sekte Suan Sekte kami memiliki beberapa koneksi dengan pemberian Dewa Gunung Dan telah berinteraksi dengan beberapa utusan Ilahi Jadi kami mengetahui satu atau dua hal tentang pemberian Dewa Gunung Mendengar kata-katanya, Jitiansing mengerti dan mengangguk Jadi begitu Benar, saya Jitiansing Setelah mendengar jawabannya, mata Nyonya Jin berbinar Dan dia langsung berkata pada dirinya sendiri Itu benar-benar dia Jiyu juga agak bersemangat dan bergumam pada dirinya sendiri Pantas saja dia begitu mengerikan dan bisa menarik sembilan kesengsaraan surgawi Dan dengan lancar melewatinya Ternyata dia adalah orang jenius nomor satu di benua ini Hanya Ronger yang diam-diam menundukkan kepalanya Tidak berani menatap Jitiansing Jitiansing memandang Nyonya Jin dan bertanya Saya telah menjawab pertanyaan senior dengan jujur Bisakah senior minggir? Nyonya Jin tersenyum ramah dan buru-buru menangkupkan tangannya untuk memberi salam Orang tua ini lancang, tolong jangan tersinggung, Tuan Mudaji Meskipun Tuan Mudaji telah meninggalkan kerajaan ilahi Pemberian Dewa Gunung dan kerajaan ilahi Tai Hao akan selalu menyambut Anda kembali Jitiansing menatap Nyonya Jin dalam-dalam dan mengangguk Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan kembali ke kerajaan ilahi Tai Hao Nyonya Jin telah mencapai tujuannya Jadi dia menunjukkan senyuman puas dan menangkupkan tangannya Kursi ini tidak akan mengganggumu lebih jauh lagi Selamat tinggal, Tuan Mudaji Senior terlalu sopan, Jitiansing membalas dengan menangkupkan tangannya Sebelum menunggangi naga hitam itu ke langit dan pergi secepat kilat Nyonya Jin menunggu sampai sosok naga hitam menghilang ke Cakrawala Sebelum menarik pandangannya dan pergi bersama Jie Yu dan Ronger Setelah meninggalkan Gunung Api, Jitiansing melaju melewati reruntuhan ilahi Dan bergegas kembali ke kerajaan ilahi Luosui Kian Yue dan naga hitam kembali ke dunia pedang Dan mengasingkan diri untuk berkultivasi Bersiap untuk menerobos ke tahap kesengsaraan Yun Yao, Zi Bai Sohei, dan naga api mengkilap semuanya Sedang memulihkan diri di kota bumi yang damai Setelah 50 hari penuh, Jitiansing kembali ke Gunung Luoshen dengan penuh debu Setelah kembali ke Cloudwater Palace, yang sudah lama dia tinggalkan Dia membuka dunia pedang dan membiarkan Yun Yao terbang Luka Yun Yao telah lama sembuh, dan setelah lebih dari sebulan berkultivasi Kekuatannya terus meningkat Cedera Glaze Fire Dragon tidak lagi serius, namun masih memerlukan beberapa tahun lagi untuk memulihkan vitalitasnya Karena itu, Yun Yao membawa naga api berkilau ke ruang rahasia dan menggunakan kekuatan ilahi abadi untuk menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan vitalitasnya dengan cepat 1809 Jitiansing lelah setelah melakukan perjalanan lebih dari sebulan Dia mengingatkan naga emas dan elang hitam sebelum memasuki ruang rahasia untuk bermeditasi Setelah beristirahat selama tiga hari, kekuatan pikiran dan kekuatan sihirnya telah pulih ke puncaknya Kemudian, dia mengeluarkan botol giok emas dari cincin tata ruangnya dan mengamatinya Botol giok ini disebut botol mengkilap, itu adalah harta karun yang diberikan Hong Cheng Tian padanya Ketika Jitiansing menemukan sisa jiwa dewa naga putih di reruntuhan dewa Dia menyimpannya di dalam botol mengkilap dan menggunakan banyak batu roh dan sumber daya untuk memeliharanya Dia tahu bahwa dibutuhkan lebih dari 3-5 tahun untuk membangkitkan sisa jiwa dewa naga putih Oleh karena itu, dia tidak memeriksa situasi sisa jiwa dalam setengah tahun terakhir Sekarang setelah dia mengeluarkan botol mengkilap dan memeriksanya dengan cermat, dia menemukan bahwa sisa jiwa dewa naga putih telah berubah 90% sumber daya budidaya yang dia masukkan ke dalam botol telah hilang Tidak banyak yang tersisa Jiwa sisa yang lemah tampaknya menjadi lebih kuat setelah menyerap sejumlah besar sumber daya budidaya Riak energi dari sisa jiwa tidak selemah sebelumnya Mereka menjadi sangat stabil Namun, dia masih ribuan mil jauhnya dari kebangkitan dan kelahiran kembali Meski begitu, semangat Jitiansing terangkat dan dia merasa bersyukur Sisa jiwa dewa naga putih memang perlahan menjadi lebih kuat Artinya metode ku efektif Dia bergumam pada dirinya sendiri dan mengeluarkan sejumlah besar sumber daya budidaya dari cincin tata ruangnya dan memasukkannya ke dalam botol mengkilap Menurut perkiraannya, sumber daya budidaya yang dia gunakan kali ini cukup untuk diserap oleh sisa jiwa naga putih selama setahun Setelah menangani masalah ini, dia menyimpan botol mengkilap dan memasuki dunia pedang untuk memeriksa situasi kota tanah damai Sebelumnya, ketika dia menggali tembaga emas hitam di gunung api, dia telah menangkap armor ilahi Siti Garba Armor ilahi Siti Garba itu adalah binatang purba dengan garis keturunan binatang dewa Atribut dan efeknya sangat cocok dengan ras roh bumi Oleh karena itu, Jitiansing memberikan armor ilahi Siti Garba kepada perlombaan roh bumi untuk ditangani oleh Raja Gunung Emas Suara mendesing Dengan kilatan cahaya kemasan, roh asal Jitiansing memasuki dunia pedang dan tiba di kota tanah yang damai Setelah dia memasuki istana Tuan Kota, para penjaga buru-buru membungkuk dan membawanya ke ruang kerja Raja Jinsan Tidak lama kemudian, Raja Jinsan bergegas mendekat Setelah membungkuk hormat, Raja Jinsan bertanya sambil tersenyum Tuan, mengapa Anda datang ke kota Antuh hari ini? Apakah Anda punya pesanan? Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak mendapat perintah apapun Saya hanya ingin bertanya, bagaimana kalian menangani Siti Garba di Fine Armor? Raja Jinsan sangat gembira saat menyebutkan armor suci Siti Garba Dia dengan cepat menjawab, Tuan Muda, setelah Anda memberi saya armor ketuhanan Siti Garba Saya mengumpulkan semua pejuang suku saya dan membangun sebuah altar untuk menampilkan seni rahasia roh darah Kami membutuhkan waktu 12 hari dan darah serta keringat lebih dari 6.000 orang kami untuk menandatangani kontrak dengannya dan menjadikannya binatang penjaga klan kami Sekarang, luka dan kekuatannya telah pulih, tapi dia tidak akan melawan atau menyakiti kita Telah bekerja keras, menyisir medan siang dan malam, mengumpulkan emas dan batu, dan mengolah urat mineral Mendengar ini, Jitiansing merasa lega Ia menganggup dan berkata, itu bagus Armor ketuhanan Siti Garba adalah penguasa negeri ini Kemungkinan besar ia akan menjadi binatang ilahi di masa depan Dengan ia mengelola tanah di dunia kecil ini, kekhawatiranku akan berkurang Keduanya mengobrol sebentar sebelum Raja Jinsan membawa Jitiansing keluar dari istana Tuan Kota dan terbang ke pegunungan yang jaraknya ratusan mil Ketika mereka masih berada ratusan mil jauhnya, Jitiansing melihat pegunungan berguncang, dan terdengar suara gemuruh dari bawah tanah Tanpa menunggu dia bertanya, Raja Jinsan berinisiatif menjelaskan Kemarin, Armor ketuhanan Siti Garba melaporkan kepadaku bahwa menurut mereka medan pegunungan ini tidak bagus Tidak mungkin mengumpulkan angin dan air di sini, dan juga sulit mengumpulkan kekuatan emas dan batu untuk membentuk urat mineral Juga tidak mungkin menjadi negeri yang memiliki pembuluh darah spiritual Oleh karena itu, ia ingin memilah arah dan fondasi pegunungan serta mengubah medannya, sehingga memudahkan pembentukan urat mineral Jitiansing terbang ke sekitar pegunungan dan melepaskan indra ilahi untuk menjelajahi bawah tanah Benar saja, binatang hitam besar itu berada puluhan mil jauhnya di bawah tanah Ia dengan cepat menggerakkan lapisan batuan dan tanah, mengubah medan pegunungan sedikit demi sedikit Dia mengamati beberapa saat dan melihat bahwa tidak ada yang salah dengan Armor ketuhanan Siti Garba Kemudian, dia pergi bersama Raja Jinsan Setelah kembali ke Istana Tuan Kota, Jitiansing hendak meninggalkan dunia pedang Namun, pada saat ini, di langit di atas pegunungan yang menjulang tinggi 800 mil jauhnya dari kota Tiba-tiba terjadi hembusan angin dan awan hitam Jitiansing dan Raja Jinsan merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas mendekat Ketika mereka semakin dekat, Jitiansing melihat awan hitam membentuk pusaran Dan ada kilatan petir Dia segera mengerutkan kening dan berkata dengan wajah serius Ini adalah awan kesengsaraan Siapa yang akan melewati kesengsaraan? Saat dia berkata, dia melihat ke arah gunung di depannya Di puncak gunung, berdiri seekor rubah surgawi, yang tubuhnya berwarna biru es Itu adalah Kian Yue Kian Yue berdiri dengan tenang di puncak gunung Mengayunkan 12 ekor raksasanya dengan lembut Dan menatap ke langit dengan mata berbinar Lapisan cahaya biru es kabur menyelimuti tubuhnya Memancarkan aura yang kuat dan misterius Jitiansing segera bertanya Kian Yue, bagaimana kesengsaraanmu datang begitu cepat? Ketika Kian Yue mendengar suaranya Ia dengan cepat menoleh dan menjawab Hihi, tentu saja, itu karena batu ilahi dari bulan pemanggilan Jitiansing menganggup dan bertanya Bagaimana persiapanmu? Apakah kamu percaya diri? Kian Yue berkata tanpa ragu-ragu Tentu saja, aku yakin Ini bukan pertama kalinya aku bisa melewati kesengsaraan Jitua, saat aku mencapai tahap crossing calamity Kecepatan pemurnian batu ilahi dari bulan pemanggilan akan lebih cepat Dan kekuatanku akan melonjak dengan cepat Kamu dan Yun Yao harus bekerja lebih keras Jangan biarkan aku melampauimu Atau kamu akan kehilangan muka Huff, sombong sekali Jitiansing memarahi Jangan terbawa suasana Hati-hati, jangan membuat kesalahan Iya-iya saya tahu Kian Yue mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti Setelah beberapa saat Pusaran awan kesengsaraan yang besar terbentuk Dan segala sesuatu dalam jarak 100 mil menjadi gelap Di pusaran gelap, guntur surgawi pertama terbentuk Kabum Bersamaan dengan suara guntur, petir biru sepanjang 500 kaki jatuh dari langit menuju Kian Yue Kian Yue tidak takut menghadapi guntur surgawi yang menakutkan Ia mengangkat kepalanya dan memancarkan sinar biru es ke arah guntur surgawi Bam! Dalam suara keras, guntur surgawi dan berkas cahaya biru es bertabrakan dan runtuh pada saat yang bersamaan Guntur surgawi pertama dengan mudah dinetralkan oleh Kian Yue Kemudian, guntur surgawi kedua dan ketiga datang satu demi satu Kian Yue meniru metode kesengsaraan Jitiansing dan Yun Yao, dan menggunakan serangan yang kuat untuk melawan kekuatan guntur surgawi 1810 Keributan yang disebabkan oleh kesengsaraan Kian Yue Kian Yue begitu keras hingga bisa dilihat dari jarak beberapa ribu mil Penduduk kota Anyu disiagakan Banyak pakar ras roh bumi datang untuk menonton Tidak lama kemudian, naga hitam, yang mengasingkan diri jauh di dalam pegunungan, dan leluhur Sanjue juga datang untuk memeriksa situasinya Lebih dari 30 ahli berdiri di belakang Jitiansing, menyaksikan kesengsaraan Kian Yue dengan penuh semangat Kekuatan Kian Yue memang sangat kuat Itu menetralkan tiga sambaran petir pertama tanpa usaha apapun Namun, masih belum bisa dibandingkan dengan Jitiansing dan Yun Yao Ketika sambaran petir keempat menyambar, ia tidak dapat mengalahkannya lagi Ia hanya bisa menggunakan metode defensif Ketika sambaran petir kelima menyambar, ia menggunakan semua kemampuan bawaannya untuk memblokirnya Ketika sambaran petir keenam menyambar, seni mistik pertahanannya juga tidak berguna Itu hanya bisa menetralisir 60 persen kekuatan Tanpa diragukan lagi, ia terluka parah oleh petir Tubuhnya hangus hitam dengan darah mengalir keluar Jitiansing mengira Kian Yue akan berhasil setelah sambaran petir ke enam Namun, dia tidak menyangka pusaran awan kesusahan akan berubah dan mengirimkan sambaran petir ke tujuh Sambaran petir sepanjang seribu kaki menyambar, tapi tidak menimbulkan suara keras Petir berwarna merah darah menyegel Kian Yue, membuatnya tidak bisa bergerak Matanya terpejam seolah tertidur lelap Jitiansing tahu bahwa itu adalah kesengsaraan iblis batin Aku tidak menyangka Kian Yue akan menarik tujuh sambaran petir dan kesengsaraan iblis batin Tampaknya bakat garis keturunan rubah surgawi tidak kalah dengan binatang ilahi Itu pasti akan mencapai keadaan abadi di masa depan Dia bergumam pada dirinya sendiri, merasa khawatir pada Kian Yue Naga hitam juga memandang Kian Yue dengan ekspresi serius Jitiansing melihatnya dan berkata, untung Kian Yue melewati kesengsaraan sebelum Anda Ini dapat membantu Anda mendapatkan pengalaman Anda harus segera melalui kesengsaraan Anda Perhatikan baik-baik agar Anda bisa menghadapinya di kemudian hari Naga hitam menganggup dan berkata dengan suara rendah Saya memahami enam sambaran petir pertama Saya yakin bisa mengatasinya Kuncinya adalah sambaran petir ketujuh Saya tidak dapat memahaminya Jitua, bisakah kamu memberiku nasihat? Jitiansing berpikir sejenak dan berkata Guntur surgawi ketujuh adalah kesengsaraan iblis batin Yang hanya dapat dipicu oleh makhluk dengan bakat tertinggi Namun, kesengsaraan iblis batin sangat misterius dan langka Itu tidak bisa dilacak dan sulit untuk dipahami Kesengsaraan iblis batin setiap orang berbeda Jadi sulit untuk memberikan pengalaman dan solusi yang berguna Namun, ada satu hal yang pasti Kesengsaraan iblis batin lahir untuk menargetkan kelemahan dan simpul hati seseorang Anda harus ingat bahwa kesengsaraan iblis batin tidak menguji kekuatan dan pertahanan Anda Tetapi jiwa dan temperamen Anda Mereka yang lemah, ragu-ragu, dan memiliki kekurangan serta kelemahan Yang jelas akan kesulitan menyelesaikan kesengsaraan iblis batin Naga hitam mendengarkan dengan penuh perhatian dan menikmatinya Tanpa disadari, satu jam telah berlalu Cahaya merah darah yang menyelimuti Kian Yue akhirnya menghilang Dan pusaran awan kesusahan di langit juga berangsur-angsur menghilang Jelas sekali, Kian Yue berhasil menyelesaikan kesengsaraan iblis batinnya Dan berhasil melewati kesengsaraan surgawi Ia membuka matanya dan menunjukkan senyuman percaya diri Kemudian, pusaran awan kesusahan di langit berubah menjadi bola cahaya kemasan ilahi Dan mengalir ke tubuhnya Di bawah baptisan cahaya kemasan ilahi Luka-lukanya dengan cepat sembuh Dan kekuatan sihirnya juga dengan cepat pulih Tidak hanya itu, tubuhnya juga mengalami perubahan Dan kekuatannya pun meningkat pesat Hanya dalam seratus napas singkat Kekuatannya telah meningkat lima kali lipat Dan secara alami mencapai tahap pertama alam transendensi kesengsaraan Naga hitam dan tiga absolut leluhur tua Segera bersorak kegirangan Merasa bahagia untuk Kian Yue Kian Yue seperti seorang jenderal yang kembali dengan kemenangan Bermandikan kegembiraan dan kemuliaan kemenangan Dan muncul di depan semua orang Semua orang mengucapkan selamat karena berhasil melewati masa kesusahan besar Jitian Xing juga mengingatkannya untuk waspada terhadap kesombongan dan kecerobohan Serta terus berkultivasi dengan rajin Setengah jam kemudian, semua orang bubar Kian Yue kembali ke kota bumi yang damai dan terus berkultivasi dalam pengasingan Jitian Xing juga meninggalkan dunia pedang Dan roh primordialnya kembali ke posisi semula Bermeditasi di ruang rahasia Setelah beberapa saat, suara elang hitam terdengar dari luar ruang rahasia Tuan muda, Nenek Long ada di sini untuk menemui Anda Mendengar ini, Jitian Xing bangkit dan keluar dari ruang rahasia Ketika dia memasuki ruang tamu, Nenek Long sedang duduk di meja sambil minum teh Melihatnya datang, Nenek Long meletakkan cangkir tehnya dan berpura-pura marah Tian Xing, kamu dan Yun Yao telah pergi selama beberapa bulan Mengapa kamu tidak menyapa wanita tua ini ketika kamu kembali? Jika bukan karena penjaga yang datang untuk melaporkan berita tersebut Wanita tua ini akan tetap berada dalam kegelapan Jitian Xing tersenyum dan berkata Kami lalai, mohon maafkan kami, Nenek Nenek Long tersenyum dan melambaikan tangannya Lupakan saja, wanita tua ini di sini bukan untuk mengkritikmu Wanita tua ini lega karena Anda telah kembali dengan selamat Momo-momong, apakah kalian berdua pergi ke Flaming Mountain kali ini? Apakah Anda melihat naga api mengkilap? Jitian Xing tersenyum dan mengangguk Meskipun perjalanan ke Flaming Mountain kali ini penuh bahaya Kami memperoleh banyak hal Itu sangat sukses Kemudian, dia secara kasar menceritakan pengalaman perjalanan ke Flaming Mountain Setelah mendengar ini, Nenek Long sangat gembira dan bahagia Dia mengatakan, baik tiga kali Itu hebat, kalian berdua benar-benar bisa menciptakan keajaiban Kamu benar-benar berhasil menaklukkan naga api berkilau Sekarang Yun Yao memiliki pedang ilahi air terbalik dan naga api mengkilap Dapat dikatakan bahwa dia seperti harimau yang memiliki sayap Dia pasti akan berkembang pesat Setelah membicarakan masalah ini, Nenek Long membicarakan masalah lain Tian Xing, nanti beritahu Yun Yao bahwa waktu setengah tahun sudah habis Pejabat ilahi Luoli juga telah selesai menyempurnakan ramuan suci Dia sedang dalam perjalanan dan akan tiba di Gunung Luoshen dalam tiga hari Setelah diingatkan, Ji Tian Xing teringat bahwa waktunya memang telah habis Baiklah, Nenek, jangan khawatir, aku akan memberitahu Yun Yao untuk bersiap-siap Nenek Long mengucapkan beberapa patah kata lagi sebelum bangkit dan pergi Tiga hari berlalu dengan cepat Pagi-pagi sekali, Ji Tian Xing dan Yun Yao sudah siap dan menunggu di Cloudwater Palace Saat matahari terbit dari timur, sebuah kapal terbang yang indah dan indah mendarat di puncak Gunung Luoshen Luoli, yang mengenakan pakaian mewah, keluar dari kapal terbang dan langsung menuju Cloudwater Palace Setelah Ji Tian Xing dan Yun Yao menyapanya, mereka membawanya ke ruang tamu Setelah mereka berdua duduk, Luoli memandang Ji Tian Xing dan Yun Yao dengan ekspresi terkejut dan kaget Aku tidak bertemu kalian selama setengah tahun, tapi kalian berdua sudah menembus tahap kesengsaraan Luoli dapat menerima dan percaya bahwa Yun Yao telah menembus tahap kesengsaraan Namun, Ji Tian Xing juga telah mencapai tahap kesengsaraan Hal ini membuatnya merasa tidak percaya dan terkejut Setelah beberapa saat, dia menahan keterkejutan di hatinya dan berkata Yao Yao, untungnya, aku tidak mengecewakanmu Aku telah memurnikan ramuan suci untuk menyembuhkanmu Kali ini, aku membawanya kepadamu Namun sebelum saya meminum obatnya, saya harus memeriksa kondisi fisik Anda terlebih dahulu Oke terima kasih, Yun Yao tersenyum dan mengangguk Luoli melirik Ji Tian Xing Dia ingin memintanya pergi sebentar seperti terakhir kali Namun, dia ragu-ragu dan tidak mengatakan apapun Dia diam-diam mengeluarkan kotak obat dan menggunakan teknik rahasia untuk memeriksa kondisi Yun Yao Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mendeteksi ada aura kehidupan yang tersembunyi di tubuh Yun Yao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!